Intro Saudara masih bersama saya Sandra Bella dengan sejumlah berita pilihan dalam kompas Jambi hari ini Marahnya senjata api rakitan di wilayah Polda, Sumatera Selatan membuat tinggi angka kriminalitas di wilayah ini Sebanyak 1.400 lebih senjata api rakitan dibusnakan Musnah langsung dilakukan Kapolri Jendral Tito Karnavian Kita akan langsung melaksanakan pemusnah setiap diri Di pimpin langsung Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian Sebanyak 1.400 lebih senjata api rakitan larus panjang dan pendek hasil sitaan tahun 2016 dimusnahkan Pemusnahan yang dilakukan di halaman Polda, Sumatera ini Dilakukan dengan cara memotong-motong senti rakitan menjadi beberapa bagian Dengan menggunakan gergaji mesin Polisi terus menekan peredaran dan produksi senti rakitan di Sumsel Dengan terus melakukan operasi rutin pada pemilik dan pembuat senti rakitan itu Di satu sisi merupakan prestasi kita Di sisi lain juga menjadi indikator bahwa tradisi Ini tradisi untuk membuat dan menyimpan Menggunakan senjata api ilegal Di wilayah Sumatera Selatan ini masih terus berlanjut Ini kita harus cari akal masalahnya Di samping penegakan dan peninggakan secara tegas Kita juga perlu melakukan langkah-langkah Yang lebih proaktif dan juga mereka Untuk berbuat yang ini sudah saya sampaikan Setelah mengikuti fotokong Kita akan kembali lagi ke ruang catur sati Pernah ke Bandung Kita ada Cipanji Pusat industri senapang angin Nah kita ini kaget latih mereka-mereka yang ini bikin senapang angin Seorang anggota kawanan perampok tongkomas di Prabu Muli Yang sempat menghilang selama 3 tahun Terpaksa dilumpukan dengan tembakan Saat polisi menemukannya di tempat persembunyiannya Bersama 5 rekannya pelaku berhasil menggondol 2 kg mas Tersangka pelaku perampokan toko emas Ihal warga kecamatan Tanjung Raja Oganilus Sumatera Selatan ini Hanya bisa duduk setelah kakinya terluka tembak Saat penangkapan yang dilakukan Unit Jatanas Polda Sumatera Selatan Tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur Saat akan ditangkap Dari tersangka yang juga otak perampokan toko emas Di Prabu Muli ini Polisi menyita barang bukti Satu senjata tajam jenis badik Yang digunakan saat melakukan perampokan bersama 5 rekannya Polisi menerangkan perampokan dilakukan Dengan cara 2 orang masuk ke toko emas Dan menodohkan senjata api rakitan pada pemilik toko Dan 4 orang lainnya mengamati situasi keadaan Jadi modusnya adalah mereka bersama-sama mendatangi langsung toko emas tersebut Dengan menggunakan kendaraan dan 2 orang masuk Sedangkan yang 4nya menunggu di luar Untuk mengamati siapa orang-orang yang akan masuk Sehingga akan diberitahukan kepada pelaku yang di dalam Pelaku sendiri menggunakan senjata api rakitan Dan untuk barang bukti yang diambil sejumlah 2 kg Sehingga kerugian kurang lebih hampir 3 miliar Ini yang kami coba gali terus Dimana barang bukti ini dijual atau disimpan Saudara, karena cemburu Seorang bapak tega menyirem istri dan 3 anaknya dengan air keras Akibatnya istri dan anak harus menjalani perawatan Sementara pelaku melarikan diri M dan 3 anaknya Warga Kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabu Mulih Timur Prabu Mulih Sumatera Selatan Menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan suami dan ayah dari ketiga anaknya Herianto melakukan penyiraman air keras karena cemburu pada istrinya Korban M dan AR yang mengalami luka bakar cukup parah di bagian wajah Harus dirawat di rumah sakit umum daerah Prabu Mulih Sementara anaknya yang lain hanya dirawat jalan karena lukanya tak terlalu parah Penyiraman dilakukan suami korban didahului dengan keributan karena pelaku cemburu pada istrinya Pelaku sempat memukul korban lalu menyiramnya dengan air keras yang mengenai tiga anaknya yang lain Saat ini polisi masih memburu pelaku yang kabur usai melakukan penyiraman Kasus tersebut ditangani polisi dari Polres Prabu Mulih Amri Zanur Satria, Kompas TV, Prabu Mulih Ada apa di Museum Siginjai Jambi? Bagaimana minat warga untuk datang ke museum ini? Dan apa saja ada di Museum Siginjai Jambi? Akan kami kupas mendalam setelah jeda berikut Sampai jumpa di video selanjutnya